Galun News TV, informasi seputar Priangan Timur. Pemerintah Kabupaten Ciamis bekerjasama dengan Polres Ciamis dan Kodim 0613 atau Ciamis melaksanakan vaksinasi wisata bagi anak usia 6-11 tahun. Vaksinasi ini digelar di kawasan objek wisata religi Situs Tiong Wanara Karangkamulian Cijengjing, Kabupaten Ciamis pada Sabtu 15 Januari 2022. Vaksinasi ini ditujukan kepada anak usia 6-11 tahun dari jumlah sekolah dari Kecamatan Cijengjing, Cimaragas, Cidolog, Sukadana, dan Cisaga. Pelaksanaan vaksinasi ini ditinjau langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Tatang, Kapolres Ciamis AKBP Wahyu Broto Narussono Adi, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Asep Saipur Rahmat. Sementara tim vaksinator merupakan gabungan personil TNI atau Polri dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Tatang, mengatakan hari ini dilakukan akselerasi vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun di lokasi objek wisata religi Situs Tiong Wanara. Peserta vaksin ini merupakan anak-anak dari sejumlah sekolah dasar. Lanjut Tatang, peserta vaksin juga diberikan pelayanan antarjemput menggunakan kendaraan wisata gatrik. Ini bertujuan untuk memperkenalkan wisata religi Tiong Wanara. Anas yang pertama dilaksanakan secara gabungan beberapa SD dari lingkaran lingkungan keselamatan penting. Jadi dipusatkan di Karangkamulian dengan temanya adalah vaksinasi wisata. Jadi ada unsur edukasinya karena baik sesudah atau sebelum vaksinasi bisa melihat itu situs. Lalu juga ada unsur ekonominya, jadi baru-baru di sini bisa merasakan terlalu banyak yang mampir, banyak yang makan. Dan juga unsur yang lainnya sosial dan semestinya adalah kita terlihat bahwa syarga COVID-19 di Kabupaten Jami dari unsur dan di Polri bekerja sama untuk terus meningkatkan vaksinasi anak di Kabupaten Jami terus meningkatkan. Jadi kita sesamatan di Jenggi, sesamatan di Cisaga, di Maragah, di Dolom. Dan ada juga sebagian ada yang dari Raja Desa. Harapannya mudah-mudahan terus kami akan melakukan bekerjasama dengan TNI Polri. Jadi mungkin tidak hanya di Karangkamulian saja, kita akan merencanakan di Kawali di Astana Gede nanti untuk daerah wilayah daerah utara. Dan mudahan ini bisa juga mempercepat supaya presentasi capaian vaksinasi anak. Vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun dari tanggal 10 Januari di Kabupaten Jami sudah mencapai sekitar 40 persen. Akselerasi seperti ini diharapkan dapat mempercepat vaksinasi anak sehingga pelaksanaan PTM 100 persen dapat berjalan maksimal karena anak sudah divaksin. Divaksin keberapa, Bu? Dari ke 1. Ya, tidak, Bu. Dari Ciongwanara, Karangkamulian, Kabupaten Ciamis, Galunyus TV mengabarkan. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. 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 Terima kasih.